Komisi 10 DPR RI menerima masukan dari Akademisi Universitas Negeri Surabaya seputar kegiatan belajar-mengajar dan sejumlah permasalahan lainnya. Dijumpai usai memimpin pertemuan dengan Rektor, beserta jajaran Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, mengungkapkan pihak kampus UNESA mengeluhkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. UNESA ini banyak sekali kita mendapatkan masukan-masukan, baik itu problematika pelaksanaan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maupun sampai kepada hal yang sangat teknis ya. Ini, tapi ini bagus ya bagi pendidikan secara umum. Selain itu, permasalahan yang ditemui di lapangan terkait akreditasi perguruan tinggi. Di dalam proses akreditas perlu ada standarisasi, seperti biaya yang mesti dikeluarkan oleh setiap perguruan tinggi tidaklah sedikit. Abdul Fikri Fakih menilai, perguruan tinggi negeri mampu untuk mempersiapkan biaya akreditasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, perguruan tinggi swasta akan terbebani secara finansial. Akreditasi yang sudah di tanda tangan itu ternyata standarnya adalah internasional. Ketika internasional itu, secara substansi lebih mudah, tetapi biayanya lebih mahal. Ini kalau kemudian diterapkan, ini secara umum, ini memberatkan. Apalagi ditambahan tadi, kalau perguruan tinggi negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.